hai assalamualaikum jumpa lagi dengan aku mama darah jangan bosan-bosan ya teman-teman lihat video aku lihat resep-resep aku bagaimana nih kabar teman-teman hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat selalu dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala usahanya amin amin ya robal alamin di video kali ini aku mau bagi-bagi resep masakan dari daerahku resep kali ini rasanya pedas dan ada rasa asamnya ini enak banget cocok banget bagi kalian-kalian yang pecinta pedas dan pecinta masakan asem nggak perlu lama-lama yuk kita lihat aja proses resep dan cara buatnya mari kita masak ini aku perkenalkan ikan khas dari Aceh ini namanya ikan kayu ikan kayu ini adalah ikan tongkol yang kita rebus lalu kita jemur dan diberikan tepung tapioca seperti ini kenapa namanya ikan kayu karena ikan ini keras mirip seperti kayu nah ikan kayu ini bisa tahan sampai satu tahun di sini aku gunakan satu batang ikan kayu untuk kita olah hari ini selanjutnya ini bahan-bahan yang sudah aku siapkan aku pakai 100 garam jempoca atau buah rimbang untuk bumbu halusnya disini ada bawang putih bawang merah cabai rawit cabai merah dan asam sunti asam sunti ini juga khas dari Aceh rata-rata orang Aceh menggunakan asam sunti ini untuk segala jenis masakan ya teman-teman tapi jika teman-teman tidak punya asam sunti boleh teman-teman ganti dengan blimbing ulu kemudian aku akan potong-potong ikan kayunya kecil-kecil seperti ini ikan kayunya siap kita potong-potong kemudian kita siapkan air panas kita rebus kurang lebih 2 menit sebelum kita rebus cuci terlebih dulu ikan kayunya ya teman-teman ini ikan kayunya udah siap direbus kiriskan terlebih dulu lalu sisihkan disini aku udah siapkan minyak panas aku mau goreng cempokaknya terlebih dulu Hai cempokaknya udah maten kita angkat kita tiriskan lanjut kita akan goreng ikannya sebentar untuk ikannya ini enggak perlu lama-lama cukup satu menit aja ini ikannya kita pinggirkan seperti ini enggak perlu kita angkat kemudian bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita tumis sebentar ini langsung aja aku masukkan bumbunya kita tumis bumbunya sampai sedikit kering kalau bumbunya kira-kira udah wangi dan udah agak kering langsung aja kita campurkan ikannya dan bumbunya seperti ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata kalau udah rata langsung aja kita masukkan cempokak yang udah kita goreng aduk-aduk lagi jangan lupa kita kasih garam gula dan penyedap secukupnya aduk-aduk lagi sampai semua tercampur dengan rata aku kelupaan kasih daun kari ini teman-teman jadi langsung aja aku masukkan daun kari ini kurang lebih ada 20 lembar masakan khas Aceh ini kalau tidak menggunakan daun kari itu belum lengkap ya teman-teman daun kari ini wangi banget jadi daun kari ini wajib kita gunakan kelihatan kan teman-teman minyaknya udah terpisah dengan bumbunya itu tandanya masakan kita udah siap siap-siap dicicipi siap dihidangkan siap disantap wih wanginya bikin lapar nih teman-teman ini udah aku cicipi juga rasanya udah pas banget langsung aja aku mau matikan apinya langsung aja yuk kita pindahkan ke piring dan saji Alhamdulillah masakan kita hari ini siap disajikan siap dinikmati ini rasanya nikmat banget pedas ada rasa asemnya pokoknya bener-bener mantap gimana teman-teman mudah sekali kan cara buatnya resep ini sederhana rasanya juga enak banget semoga resep ku kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa bantu support aku dengan tekan like komen dan subscribe tekan juga tombol notifikasinya agar selalu update resep-resep terbaru dari aku terima kasih dan sampai jumpa lagi di resep-resep ku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye